Pedang kayu harum, jilid 22. Akan tetapi, Genghang sudah awas dan maklum bahwa sebagian besar para Tosu yang menjadi anak murid Kunlun Pai ini masih setia kepada Tiang Tojin, hanya karena mereka disiplin dan takut terhadap ketua dan wakilnya yang baru, terutama kepada Sianti Tojin yang merupakan orang kedua sesudah Tiang Tojin, maka mereka terpaksa tunduk pada perintah kedua orang Tosu yang memegang pimpinan baru di Kunlun Pai itu. Genghang sudah bersiap-siap untuk menggunakan kepandainya merobohkan mereka yang bersikap keras dan melewati mereka yang pandang matanya ragu-ragu, dan para Tosu itu pun sudah siap mengeroyuknya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Mundurlah kalian semua. Semua Tosu merangkapkan kedua tangan dan mundur ke kanan-kiri, memberi jalan orang yang meneriakan perintah itu. Tampak oleh Genghang dua orang Tosu dan dia menahan ketawanya. Geli dan mengkal hatinya melihat lagak dua orang Tosu yang dikenalnya sebagai Sianti Tojin dan Lian Chi Tojin ini, yang berjalan dengan dada membusung, ada pun di belakang kedua orang ini tampak empat orang Tosu tokoh Kunlun Pai murid Tian Seng Chin Jin. Apabila tidak ada Tiang Tojin, maka Sianti Tojin sebagai murid kedua dari Tian Seng Chin Jin memang merupakan tokoh tertua dan terpandai. Akan tetapi Lian Chi Tojin hanyalah merupakan murid kelima. Mengapa Sianti Tojin memilih dia sebagai wakil ketua, tidak setesutenya yang menjadi murid ketiga dan keempat? Hal ini mudah dimengerti kalau melihat keakraban mereka dan kecocokan mereka dalam menghadapi Tiang Tojin pada waktu-waktu yang lalu. Sianti Tojin memakai pakaian kebesaran ketua Kunlun Pai, dengan jubah pendeta yang berselam benang perak, kepalanya memakai pelindung kepala yang indah dan membuat wajahnya tampak angker. Tangannya memegang sebatang tongkat yang oleh Keng Hang dikenal sebagai tongkat milik Tian Seng Chin Jin dan agaknya menjadi tanda pangkat dari ketua Kunlun Pai. Sedangkan Lian Chi Tojin membuat hati Keng Hang lebih panas lagi. Tosu ini berpakaian indah dan juga tersulam benang perak, namun yang menggelikan adalah rambutnya yang licin mengkilap oleh minyak, wajahnya juga terpelihara seperti wajah seorang pria muda pesolek, dan di punggungnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terukir indah. Kedua orang Tosu ini memandang Keng Hang dengan sinar mata penuh selidik. Adapun sikap keempat orang Tosu lainnya masih biasa saja, namun mereka mengerutkan kening dan siap mempertahankan Kunlun Pai kalau pemuda ini kembali hendak mendatangkan kekacauan. Tia Keng Hang, kiranya engkau yang datang menghadap berkata Sian Titojin dengan suara halus. Kami bersyukur kepada Tian bahwa engkau ternyata masih hidup, tidak mati seperti disangka semua orang. Keng Hang menjawab dengan hormat, terima kasih atas kebaikan Totiang. Keng Hang, engkau pernah menjadi kacung Kunlun Pai? Su Heng kini telah menjadi ketua Kunlun Pai, sepatutnya engkau memberi hormat dan menyebutnya locian pual, kata Lian Titojin. Secara diam-diam Keng Hang dapat membedakan watak kedua orang ini. Sian Titojin memperlihatkan sikap halus lembut, sikap yang sepatutnya dimiliki seorang ketua partai besar. Namun sikap Lian Titojin membayangkan kekerasan dan suka membanggakan kekuasaan. Tidak apa-apa, memang orang muda kurang pengalaman dan kurang pengertian tentang Tata Kaya. Tia Keng Hang, ada keperluan apakah engkau muncul di sini? Apakah engkau datang untuk mohon maaf atas kelakuanmu dahulu yang membuat kacau dan rugi nama besar Kunlun Pai? Ataukah engkau akan menebus kesalahan telah menipu kami dengan memberikan pedang palsu dan kini hendak menyerahkan Siang Bok Kiam yang tulen suara Sian Titojin tetap halus dan sikapnya tenang sekali. Tidak sama sekali, Totiang, Keng Hang tetap menyebut Totiang kepada ketua baru yang di dalam hatinya tidak ada akui ini sambil melirik ke arah Lian Chi Titojin yang mulai merah mukanya. Aku datang hendak menghadap Tiantojin. Dimanakah Kiantojin? Harap suka mohon beliau keluar untuk menerima aku datang menghadap beliau. Kera Keng Hang berbicara jelas membayangkan bahwa dia menempatkan Tiantojin di tingkat yang lebih tinggi daripada Sian Titojin yang kini menjadi ketua. Hal ini dirasakan oleh semua Tosu dan mereka semua memandang dengan hati tegang. Tia Keng Hang, Tiantojin tidak dapat menemuimu pada saat ini. Semua urusan yang hendak kau kemukakan boleh kau sampaikan kepada Pinto sebagai ketua Kunlun Pai, kata Sian Titojin. Kenapa Tiantojin tidak dapat menemuiku? Apakah beliau sakit? Aku mendengar berita bahwa Tian Seng Chin Jin Lo Chiampuo sudah meninggal dunia. Sepanjang pengetahuanku, bukankah Tiantojin dahulu menjadi calon ketua Kunlun Pai? Tia Keng Hang, engkau tetap bocah lancang seperti dahulu. Siapakah engkau ini yang usil dan hendak mencampuri urusan dalam Kunlun Pai? Hem, Lian Chi Tito Tiang, memang aku tetap bocah yang dulu, dan kalau perlu, penting juga bersikap lancang. Aku tak ingin mencampuri urusan dalam Kunlun Pai. Setelah kini Tian Seng Chin Jin meninggal, kenapa Tiantojin tidak menjadi ketua, bahkan juga tidak diperbolehkan menemuiku? Apakah kini beliau telah menjadi orang yang tidak bebas lagi? Apakah beliau kalian hukum? Para Tosu memandang pemuda itu dengan metle, terbelalak. Lian Chi Titojin dan Sianti Titojin sejenak saling bertukar pandang, kemudian Sianti Titojin mengetukan tongkatnya pada tanah dengan lagak seperti seorang ketua yang mulai kehilangan kesabaran, akan tetapi suaranya tetap halus. Tia Keng Hang, engkau bukan anak murid Kunlun Pai sehingga sebetulnya tidak berhak untuk mengetahui urusan dalam Kunlun Pai? Akan tetapi mengingat bahwa engkau wialah bekas kacung kami, dan mengingat hubungan antara engkau dan Ki Yang Su Heng, baiklah kau ketahui urusan dalam yang semestinya menjadi rahasia perkumpulan kami. Sesudah Su Hu meninggal, terjadilah perbedaan pendapat di antara Ki Yang Su Heng dan kami. Seperti sudah lazim, perbedaan pendapat dalam penggantian ketua ini diselesaikan dengan kera kami, yaitu menguji kepandaian. Siapa yang paling pandai berhak menjadi ketua? Karena Ki Yang Su Heng mempergunakan kekerasan, maka kami pun bertanding, Pinton menang dan menjadi ketua. Sedangkan Ki Yang Su Heng karena berdosa telah memancing keributan dan pertentangan antara saudara sendiri, diwajibkan menebus dosa di ruangan, sampai di sini Sianti Tojin berhenti, merasa sudah terlalu banyak bicara. Di ruangan menebus dosa atau ruang hukuman. Aku sudah tahu, Sianti Tojin, dan aku tahu pula bahwa ruang itu disediakan bagi para Tosu yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum Kunlun Pai, maupun hukuman pelanggaran peri kemanusiaan. Apabila ada Tosu yang memperkosa gadis orang dan yang bersekutu dengan orang lain untuk menjatuhkan saudara sendiri pun termasuk pelanggaran-pelanggaran yang harus dihukum, bukan? Ucapan Keng Hang ini membuat wajah para Tosu anak murid Kunlun Pai menjadi pucat. Sianti Tojin menggerakkan kepala ke belakang dan matanya menyinarkan kemarahan yang tak ditutupinya lagi. Bocah lancang mulut. Apa maksudmu? Keng Hang tersenyum ketika melihat ke arah Lianci Tojin. Melihat muka Tosu ini pucat dan telah merabah gagang pedang di punggungnya, dia lalu berkata, Aku tidak bermaksud mencampuri urusan Kunlun Pai. Aku tidak peduli apakah Keng Hang Tersenyum kalian hukum atau kalian apakan juga, asal saja memang sudah semestinya demikian dan tidak ada yang melanggar kebenaran ataupun keadilan. Aku datang hanya untuk bertemu dengan Keng Hang Tersenyum. Bocah Sinting, minggat kau dari sini bentak Lianci Tojin sambil menyerang. Pedangnya ditusukan ke arah dada Keng Hang dengan gerakan cepat dan kuat sekali. Dia tidak takut menghadapi Keng Hang karena selama lima tahun ini dia dan terutama Su Hengnya sudah menggembeleng diri supaya kuat mempertahankan kedudukan mereka sebagai ketua dan wakil ketua Kunlun Pai. Hem, gerakanmu cukup baik, akan tetapi kurang isi karena kau kotori dengan watak dengki, kejam dan penuh kebencian. Lianci Tojin, Keng Hang berkata sambil mengelap dengan sangat mudahnya. Dia tidak banyak bergerak, hanya miringkan tubuh saja tanpa mengubah kedudukan kedua kakinya. Melihat betapa tusukannya hanya lewat saja di dekat dada Keng Hang, Lianci Tojin lalu membalikan pergelangan tangannya hingga pedang itu kini membabat turun memenggal atau membacok ke arah pinggang. Plak! Keng Hang melangkah mundur dan mengangkat kakinya, menampar pedang itu dari arah samping dengan tendangan kakinya. Kelihatannya perlahan saja dia menendang, namun pedang itu hampir terlepas dari pegangan Lianci Tojin yang ikut terpental hingga terputar setengah lingkaran. Ketika dia memandang, Keng Hang sudah meloncat jauh melampaui kepala para Tosu. Kejar dia! Jangan perbolahkan dia masuk bentak Sianti Tojin yang sudah melompat pula dengan gerakan cepat sekali, seperti melayang melampaui kepala anak buahnya. Tapi dia tercelik karena Keng Hang tidak terus meloncat ke dalam, melainkan menyambar balok atap dan mengayun tubuhnya mencelat ke atas genteng. Hahaha, Sianti Tojin, engkau sudah pucat ketakutan, khawatir rahasiamu terbuka, ya. Hahaha, betapa memalukan rahasia ini. Engkau merampas kedudukan ketua dari tangan Suhengmu sendiri, sama sekali bukan mengandalkan kepandayanmu, sama sekali bukan karena engkau lebih liai daripada Tiang Tojin, Melainkan karena engkau sudah dibantu oleh seorang tokoh kaum susat, dibantu oleh Angkyam Toksian Li B.H.E. Chuwi Ing yang dulu menjadi murid Lam Hai Sin Mi dan yang kini memakai julukan Angkyam Butek. Eh, haha, Lian Chi Tojin, bukankah kini engkau telah menjadi sahabat baiknya? Dia manis sekali, bukan? Apakah engkau suka mencium tahi lalat merah di tubuhnya? Hahaha, entah bagaimana, dalam kemarahannya ini kenghang tidak menyadari bahwa dia telah bersikap gembira dan akal, tidak menyadari bahwa kini dia telah bersikap persis seperti sikap Sin Jia Piamong di waktu muda. Dia teringat bahwa di tubuh Chuwi Ing terdapat sebuah tahi lalat merah, maka dia sengaja mengejek Lian Chi Tojin yang dia dapat menyangka tentu telah melayani gadis cantik dan lihai itu dalam bermain asmara, Karena walaupun usianya sudah 45 lebih, malah mungkin 50 tahun, Tosu ini termasuk seorang pria yang gagah dan tampan. Apalagi kalau dia ingat betapa Lian Chi Tojin kurang kuat menahan nafsunya sehingga sampai hati melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis muda, yaitu Tan Hun Buyei. Binatang kurang ajar. Dalam kemarahannya akibat terdorong rasa malu, Lian Chi Tojin membuat gerakan dengan kedua kakinya, memutar tubuh dan kedua lengan kemudian secara tiba-tiba sekali tangan kanannya sudah melontarkan pedangnya yang luncur seperti anak panah, lebih cepat lagi malah menuju ke perut Keng Hong. Pedang itu berubah menjadi sinar terang saking lajunya, dan mengeluarkan suara berdesing. Sesudah Keng Hong mempelajari kitab Tai Kek Sin Kun Peninggalan Tai Kek Chow Wisu yang merupakan inti sari ilmu silat Kun Lun Pai, dia dapat mengenal gerakan itu. Maka dia cepat melompat ke samping sambil tangannya menyambar pedang itu dengan kedua jari terunjuk dan jari tengah, mengepitnya, kemudian meloncatun kembali. Enam orang murid Tian Seng Chin Jin merasa terkejut lantas melongo. Yang diperlihatkan Keng Hong dalam menyambut pedang yang disambitkan tadi adalah jurus Yan Chu Fok Li, burung walet menyambar ikan, jurus yang khusus dalam ilmu silat Kun Lun Pai untuk menghadapi serangan yang khusus pula, yaitu penyambitan pedang yang disebut jurus terakhir Sin Lion Hian Bwe, naga sakti mengulur buntut. Hem, Lian Chi To Jin, betapapun kejam dan ganas hatimu, tapi jurus Sin Lion Hian Bwe ini masih jauh daripada sempurna. Melontar pedang menuju sasaran barulah tepat kalau pencurahan perhatian memusat hanya pada satu titik, akan tetapi pikiranmu telah banyak bercabang, diantaranya bercabang pada kedudukan, pada kemewahan, dan terutama sekali bercabang kepada kulit kuning wajah cantik. Kau lihatlah baik-baik dan baru tahu bahwa sesungguhnya Sin Lion Hian Bwe dari Kun Lun Pai amatlah lihainya. Kenghang yang berada di atas genteng itu menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya berputar seperti yang dilakukan oleh Lian Chi To Jin tadi, kemudian dia melontarkan pedang yang ditangkapnya tadi ke arah Lian Chi To Jin. Pedang itu segera meluncur bagaikan kilat menyambar, tanpa mengeluarkan bunyi, akan tetapi justru tak berbunyi inilah yang amat lihai. Dapat menyambitkan pedang sedemikian cepatnya tanpa pedang itu mengeluarkan bunyi, benar-benar merupakan kemahiran dan tingkat yang terlalu tinggi bagi para murid Tian Seng Chin Jin. Lian Chi To Jin kaget bukan main. Selaka serunya, dia cepat menggunakan gerakan yang cufok hai untuk menghindarkan diri. Ia meloncat, membalik kemudian tangannya bergerak, bukan untuk menjepit pedang karena kecepatan pedang itu membuat Tosu ini diorik untuk menjepitnya dengan dua jari tangan, maka sebagai gantinya dia lantas mengebut pedang itu dengan lengan bajunya. Akan tetapi pedang itu menyambar terlalu cepat dan ketika dia kebut dengan ujung lengan baju, masih meluncur terus bahkan ujung lengan bajunya yang buntung. Aih, Lian Chi To Jin menjadi pucat melihat pedang itu tadi sudah menyambar dan membabat putus segumpal rambutnya dan kini rambut segumpal bersama kain dengan lengan baju sepotong yang tadi terbabat dan menyangkut pada gagang pedang, tampak di atas tanah, tertikam pedang yang amblas sampai ke gagangnya ke dalam tanah. Para Tosu Geger menyaksikan hal ini, terutama sekali enam orang pimpinan Kunlun Pai menjadi pucat mukanya. Mereka maklum bahwa pemuda itu kini telah menjadi orang yang lihai sekali dan amatlah berbahaya bagi Sian Tito Jin dan Lian Chi To Jin kalau tidak segera dibinasakan. Kejar Kepung Bunuh Sian Tito Jin berseru keras sehingga semua Tosu yang mentaati perintahnya sudah mengepung tempat itu dan siap untuk meloncat naik ke atas genteng mengeroyok Keng Hong. Heh, para Tosu Kunlun Pai, dengarlah baik-baik Keng Hong berteriak. Oleh karena pemuda ini memergunakan tenaga Hikang, maka suaranya menggetarkan jantung semua Tosu, termasuk juga tokoh-tokohnya hingga mereka terkejut sekali, bahkan beberapa orang anak murid Kunlun Pai yang singkangnya masih belum kuat benar, Dua kaki mereka langsung menjadi lemas dan mereka pun roboh terguling begitu mendengar suara Keng Hong yang mengandung getaran Hikang yang amat kuatnya itu. Menurut aturan sesungguhnya Tiang To Jin yang patut menjadi ketua Kunlun Pai, selain beliau adalah murid tertua Mendiang Tian Seng Chin Jin, juga memiliki tingkat kepandaian paling tinggi dan mempunyai pula sifat-sifat yang berdisiplin, bijaksana, berpemandangan luas. Akan tetapi kedudukan ketua telah dirampas oleh Sianti To Jin secara curang, yaitu menggunakan bantuan seorang iblis bertina golongan sesat. Jika kalian mau insyaf, demi menjaga nama besar Kunlun Pai, bebaskan Tiang To Jin dan angkat beliau sebagai ketua. Aku tak ingin mencampuri urusan Kunlun Pai, hanya memberi nasihat mengingat bahwa aku pernah hidup di sini. Sekarang, aku ingin berjumpa dan bicara dengan Tiang To Jin. Dari atas genteng kenghang dapat melihat jelas betapa pada wajah sebagian besar para Tosu Kunlun Pai tanpa keraguan dan bahkan persetujuan dengan anjurannya itu, maka berisiklah keadaan di bawah itu karena para Tosu saling berbisik-bisik. Diam semua! Siapa hendak memberontak akan kubunuh dengan tongkakku ini Sianti To Jin membentak dan diamlah para Tosu itu. Hayo kalian membantu Pinton menangkap dan membunuh pengacau Kunlun Pai itu. Para Tosu kembali menjadi berisik sekali. Seperti rombongan semut diganggu, mereka itu bersiap untuk mengeroyok kenghang. Tahan semua tiba-tiba terdengar nyaring dan sesosok tubuh berkelebat naik ke atas genteng. Tau-tau Tiang To Jin telah berdiri di depan kenghang. Tia kenghang, engkau pengacau terbesar di dunia. Mau apa engkau hendak berjumpa dengan Pentro? Masih ada muka untuk bicara dengan Pentro. Bicara apalagi Tiang To Jin membentak kenghang dengan sikap kering dan mata memancarkan kemarahan. Kenghang memandang Tosu penolongnya itu dan hatinya terharu. Pakaian Tosu ini kemal dan robek-robek, rambutnya kusut, wajahnya amat pucat dan tubuhnya kurus sekali. Dua lengannya diborgol pada pergelangan tangan. Yang masih tetap kelihatan bersemangat, bahkan kini lebih tajam sinarnya, adalah sepasang metu kakek ini. Kenghang cepat menjura dengan penuh hormat dan menjawab. Totiang, mohon maaf atas kelancangan saya. Akan tetapi saya mendengar bahwa Totiang dicurangi, bahkan dihukum dan saya datang dengan maksud membantu. Pinto tidak membutuhkan bantuanmu, kenghang. Dan tentang urusan kedudukan ketua Kunlun Pai, tongkat ketua telah di tangan Suteku Sianti To Jin, hal ini juga urusan dalam Kunlun Pai. Engkau tidak berhak. Kalau saya tidak berhak mencampuri, mengapa Ang Tiam Butek boleh mencampurinya dan membantu mereka yang merampas kedudukan Totiang? Tiba-tiba saja sepasang metu itu menjadi makin bersinar marah. Perempuan itu tidak menyebutnya masih tidak mengapa, akan tetapi setelah engkau menyebutnya, betapa tidak punya malu engkau, Tia Keng Hong. Eh, haha, apakah maksud Totiang? Tosu tua itu memandang Keng Hong dengan kepala dikedikan ke belakang, matanya memandang setengah terkatut dan cuping hidungnya bergetar. Tia Keng Hong, engkau menolak permintaan banyak tokoh Keng Hong gagah perkasa yang menginginkan pusaka peninggalan Sin Ji U Kiam Hong. Andai kata engkau mengkhianati gurumu dan menyerahkan pusaka itu kepada para tokoh Keng Hong yang akan mempergunakan untuk perjuangan membela kebenaran dan keadilan, itu sih masih tidak mengapa. Akan tetapi engkau telah menyerahkan pusaka gurumu kepada seorang wanita seperti murid Lam Hai Sini. Tia Keng Hong, kemana larinya kesadaran dan kebijaksanaanmu? Saya tidak menyerahkan, melainkan dia yang telah mencurinya. Kiang Totiang, mengapa Totiang membiarkan pengaruh jahat menyelundup ke Kunlun Pai? Apakah sudah tepat kalau Totiang mengalah dan menerima dihukum begitu saja dan membiarkan Kunlun Pai melalui jalan yang menuju ke arah penyelewengan? Bagaimanakah pertanggungan jawab Totiang terhadap Kunlun Pai, terhadap Tai Kek Chow Wisu pendiri Kunlun Pai? Kemana larinya kesetiaan Totiang terhadap Kunlun Pai? Tia Keng Hong, tutup mulutmu dan jangan mencampuri urusan Kunlun Pai. Pinto sudah dikalahkan, tongkat ketua juga sudah dirampas, mau berkara apa lagi? Biarlah, ini adalah urusan pribadi Pinto sendiri. Begitu pula urusan peninggalan harta pusaka suhu adalah urusan pribadi saya, Totiang. Tidak perlu ada orang lain memusinkannya. Sekarang, saya pun tidak mau mencampuri urusan Totiang dengan Kunlun Pai, akan tetapi saya hendak menyampaikan pesan Tai Kek Chow Wisu kepada Totiang. Iih terdengar seruan-seruan kaget dari para Tosu di bawah genteng. Keng Hong, apa yang kau katarkan ini? Keng Hong, bocah yang sejak dulu Pinto anggap sebagai putra sendiri, ah, benarkah heng kau begini kejam, selain selalu mendatangkan rasa kecewa, kini malah berani menggunakan nama Chow Wisu untuk main-main di hadapan Pinto Tiang Totiang memandang dengan muka sedih dan suara gemetar. Keng Hong terharu sekali dan cepat menjatuhkan diri berlutut. Tidak, Totiang, saya mana berani mempermainkan Totiang yang saya junjung tinggi dan yang tak akan pernah saya lupakan budi Totiang yang amat besar terhadap saya? Saya sudah menemukan rangka Tai Kek Chow Wisu, bahkan saya telah menyempurnakannya dengan membakar rangkanya dan menyebarkan abunya di atas lereng batu pedang. Sian Chai, Sian Chai, Sian Chai terdengar Tiyang Totiang bersama para Tosu berdoa sambil menundukan kepala. Tia Keng Hong, untuk kesetiaan kalinya Pinto percaya dengan segala keteranganmu ini. Kini bangkitlah dan katakanlah apa yang kau maksudkan dengan menyampaikan pesan Chow Wisu kami kepada Pinto tadi. Keng Hong bangkit berdiri dan mengeluarkan kitab kuno peninggalan Tai Kek Chow Wisu, dipegangnya dengan suara lantang. Saya mendapatkan kitab pusaka peninggalan Tai Kek Chow Wisu ini di atas meja dekat rangka Tai Kek Chow Wisu dan karena di situ terdapat pesan supaya kitab pusaka ini diserahkan kepada calon ketua yang baik dari Kun Lun Pai, maka saya anggap bahwa Piyang Tojin seoranglah yang berhak menerimanya. Bocah jahat, berani engkau mengacau Kun Lun Pai? Serahkan kitab itu kepada Pinto teriak Sian Titojin. Tubuh ketua baru Kun Lun Pai ini meloncat naik ke atas genteng dengan cepat sekali dan berada di atas kepala Keng Hong, kemudian tubuh itu membalik dan menukik membuat salto, tongkatnya ke bawah dan meluncur dalam penyerangannya, menusuk ubun-ubun Keng Hong, sedangkan tangan kirinya meraih ke depan merampas kitab. Melihat betapa Sutenya menggunakan jurus maut dengan ilmu tongkatnya ini, Piyang Tojin berseru terkejut, Sute. Aha, Sian Titojin, masa sebagai ketua Kun Lun Pai, jurus muheo yong lo hai hanyalah seperti ini. Jauh kurang sempurna Keng Hong berkata cepat pada saat menyaksikan gerakan serangan ketua Kun Lun Pai itu. Ia tidak mengelak, malah merendahkan tubuhnya sampai berjongkok dan menanti sampai tongkat itu dekat di atas ubun-ubunnya. Baru dia cepat-cepat memiringkan pundak dan kepala, secepat kilat tangan kirinya menyambar ujung tongkat, dibetot terus ke bawah lalu dikempit sedangkan kaki kanannya secara tiba-tiba menendang perut Sian Titojin. Kakek ini terkejut. Mempertahankan tongkatnya berarti perutnya akan tertendang dan dia mengenal jurus yang lihai ini, dan tahu pula bahwa pemuda ini mempunyai sinkang yang luar biasa sekali. Menurut peraturan, tongkat pegangan ketua yang merupakan tongkat komando sama harganya dengan nyawa si ketua, sama sekali tidak boleh terampas oleh lawan. Tentu saja Sian Titojin sebagai ketua baru Kunlunpai, juga amat sayang kepada tongkatnya itu. Akan tetapi saat menghadapi bahaya maut, ternyata Tosu ini lebih sayang nyawanya daripada tongkatnya. Hal ini terbukti ketika dia melepaskan tongkatnya untuk menyelamatkan diri dengan melompat ke belakang. Akan tetapi gerakannya kurang cepat dan ujung kaki kenghang masih saja menemdang pahas Sian Titojin hingga kakek ini berteriak nyaring dan tubuhnya terlempar ke bawah genteng. Untung kepandainya cukup tinggi sehingga dia dapat berjungkir balik dan tidak sampai terbanting. Pada saat yang hampir bersamaan tadi, Lian Titojin juga sudah melayang naik sambil membawa pedangnya yang telah dia cabut dari atas tanah. Ia pun menggunakan pedang itu menyerang kenghang dengan bacokan dasyat, tepat pada saat kenghang habis menendang roboh Sian Titojin. Gero Sute, adik kelima, sungguh keterlaluan engkau Kiyang Titojin berkata dan sebelum kenghang bergerak menyambut serangan Lian Titojin, Kiyang Titojin sudah mengangkat kedua tangannya yang terbelanggu dan menyambut sambaran pedang itu. Kering teranggi. Awih! Tubuh Nian Titojin juga terlempar ke bawah gentang, pedangnya terlepas dari pegangan ketika bertemu dua kali dengan baja belenggu dan dia roboh oleh tendangan Kiyang Titojin yang gerakannya sama dengan gerakan kenghang merobohkan Sian Titojin tadi. Tia kenghang, bagaimana engkau dapat mengenal Hek Liyong Lohai tadi dan mampu mainkan jurus Hui Eng Cho Anen, Garuda terbang menerjang awan, tadi? Kedua jurus itu merupakan jurus-jurus simpanan tingkat tinggi dari Kunlun Pai Tegur Kiyang Titojin, lebih banyak merasa kagum akan kesempurnaan gerakan kenghang yang bahkan melebih gerakannya sendiri itu daripada marah dan penasaran. Dengan dua tangannya kenghang kembali menyodorkan kitab pusaka itu kepada Kiyang Titojin. Maaf, Totiang, saya bukan sengaja mencuri dan tidak akan saya berani membuka rahasia ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Saya mendapatkannya dari sini, dan terimalah pusaka peninggalan Tai Kek Chow Wisu ini. Dan karena Sian Titojin telah begitu baik hati untuk menyerahkan tongkat ketua kepada Totiang, sebaiknya Totiang menerima tongkat itu sekalian. Kiyang Titojin tertegun, bagaikan orang terpesona dia memandang ke arah kitab, suaranya gemetar dan kedua kakinya menggigil saat dia bertanya lirih, Kenghang, bersumpahlah. Benarkah kitab itu peninggalan Chow Wisu? Saya bersumpah demi kehormatan saya, Totiang. Mendengar ini, Kiyang Titojin lalu menerima kitab dengan kedua tangan, membukanya dan membaca huruf-huruf indah di halaman pertama, Tai Kek Sien Kun ini diciptakan untuk calon-calon ketua Kun Lumpai. Wajah Kiyang Titojin makin berseri ketika dia membuka-buka kitab itu, lantas mengangkat tinggi-tinggi kitab itu di atas kepalanya, menghadapi semua tosu di bawah genteng dan berteriak. Para murid Kun Lumpai, ternyata kitab ini benar-benar peninggalan Chow Wisu kita. Marilah kita mengaturkan terima kasih kepada Chow Wisu Kiyang Titojin, menjatuhkan diri berlutut dan semua tosu di bawah genteng pun lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Teo Chu sekalian mengaturkan syukur dan terima kasih atas budi kecintaan Chow Wisu yang sudah meninggalkan kitab ini kepada Teo Chu sekalian. Teo Chu bersumpah untuk menjunjung tinggi peninggalan Chow Wisu dan mencamkan semua ajaran Chow Wisu. Wajah Kiyang Titojin berseri-seri dan matanya bersinar saat dia bangkit berdiri lagi. Dengan lantang dia berkata, engkau benar, Keng Hong. Kesulitan-kesulitan dan urusan-urusan pribadi harus disingkirkan dan dikesampingkan ketika menghadapi urusan perkumpulan. Kun Lumpai perlu dibangun, perlu diperkuat dan karena Chow Wisu berkenan meninggalkan pusaka ini kepada Pinto, maka Pinta berhak menjadi ketua. Juga tongkat ketua, berkat ketangkasanmu, sudah berhasil dirampas kembali. Siapakah di antara para saudara yang tidak setuju kalau Pinto menjadi ketua Kun Lumpai? Tiada seorang pun di antara para Tosu berani mengeluarkan suara, bahkan empat orang Tosu yang menjadi adik-adik seperguruan Kiyang Titojin, sekarang memandang pada kakek seperguruan tertua itu dengan sinar mata penuh harapan. Kemudian semua Tosu-Tosu itu mengerling ke arah Sianti Titojin dan Lian Chi Titojin yang berdiri dengan muka pucat. Tia Keng Hong, selama hidup Pinto takkan melupakan perbuatanmu ini dan sekali waktu Pinto akan membalas dendam ini bentak Lian Chi Titojin sambil mengertakan giginya. Tia Keng Hong, kau telah berani merampas tongkat ketua dan menggunakan kekerasan untuk mencampuri urusan Kun Lumpai. Selamanya Kun Lumpai akan mengutukmu, selalu menganggapmu sebagai musuh besar kata pula Sianti Titojin. Keng Hong tertawa, pemutar balikan fakta merupakan fitnah keji, jiwi Totiang. Aku tidak mencampuri urusan Kun Lumpai dan tentang tongkat, siapakah yang bergerak lebih dulu melakukan serangan? Aku hanya membelah diri dan salahmu sendiri mengapa sebagai ketua kurang sempurna ilmumu, dan mengapa pula engkau meninggalkan tongkatmu ke tanganku? Bukankah seorang ketua Kun Lumpai harus selalu menjaga tongkatnya seperti menjaga nyawa sendiri? Sekarang terserah padamu. Lawanlah Ki Yang Titojin jika memang kau merasa lebih berhak dan lebih pandai. Adapun aku, hem, aku hanya menjadi saksi dan aku yang akan turun tangan menghadapinya kalau kau minta bantuan kepada tokoh-tokoh kaum sesat. Melihat betapa kedua orang Tosu itu diam saja, hanya memandang kepada Keng Hong dengan pandang mata melotot penuh kebencian, Ki Yang Titojin lalu menggerakkan kedua tangannya dan terdengarlah suara berkerotokan ketika belenggu pergelangan tangannya patah-patah. Ji Sute dan Ngo Sute, kalian juga mengerti sendiri kenapa dulu Pinto mengalah. Pertama untuk memenuhi janji bahwa siapa yang kalah harus memberikan kedudukan ketua. Pinto telah kalah oleh Ang Ki Yang Butek yang mewakilimu, dan tongkat ketua juga sudah dapat dirampas dari tangan Pinto. Hanya karena Pinto tidak menghendaki perpecahan di tubuh Kun Lun Pai sesuai dengan pesan Suhau, maka Pinto mengalah, suka diperlakukan sebagai orang hukuman. Andai kata Pinto tidak mau menerima dan melawan setelah Ang Ki Yang Butek pergi tentu kalian berdua tak akan mampu melawan dan mengalahkan Pinto. Kini Pinto sadar bahwa sesungguhnya kalian telah menyelewankan Kun Lun Pai dan bahwa sikap mengalah dari Pinto bukan hal benar, bahkan merupakan pengkhianatan terhadap Kun Lun Pai, terhadap Suhau yang telah menaruh kepercayaan kepada Pinto. Dulu tongkat ini dirampas dari tangan Pinto oleh Ang Ki Yang Butek, kini kembali ke tangan Pinto atas bantuan Chia Keng Hong. Hal ini sudah sewajarnya maka Pinto suka menerima kembali ini. Apalagi setelah Pinto harus memimpin anak murid Kun Lun Pai seperti yang dikehendaki pendirinya, yaitu Chow Wisu kita. Kiyang Tojin, kelak kita akan saling berjumpa kembali terdengar suara Sianti Tojin penuh kemarahan dan dendam. Mulai detik ini, aku bukan lagi Tosu Kun Lun Pai. Supe Kiyang Tojin berseru. Akan tetapi Sianti Tojin sudah menoleh kepada Lian Chi Tojin dan berkata singkat, hayo kita pergi. Dua orang Tosu itu sudah meloncat pergi. Keng Hong bergerak hendak mengejar sambil berkata lirih, dia harus dibasmi. Kiyang Tojin mengira bahwa Keng Hong hendak membunuh mereka karena sikap mereka sebagai murid-murid Kun Lun Pai yang murtad, maka dia cepat-cepat mencegah, jangan, biarkan mereka pergi, ini urusan Kun Lun Pai ini. Sebetulnya Keng Hong berniat membunuh Lian Chi Tojin atas perbuatannya terhadap Tan Hun Bue dulu, akan tetapi mendengar cegahan ini, dia menjadi tidak enak hati terhadap Kiyang Tojin dan mengurungkan niatnya. Sikap kedua orang tokoh Kun Lun Pai itu sudah cukup menghancurkan hati Kiyang Tojin. Para Tosu yang tadinya bersekutu dengan Lian Chi Tojin dan Sianti Tojin menjadi amat ketakutan sendiri dan mereka segera menerima dengan penuh kerelaan hati ketika Kiyang Tojin mengatakan bahwa siapa yang merasa bersalah dipersilakan untuk menghukum diri sendiri di dalam ruang pencuci dosa dan kamar-kamar penyesalan diri. Para Tosu yang merasa bersalah, hampir 20 orang banyaknya, segera berbondong-bondong pergi memasuki tempat-tempat yang khusus diadakan oleh Kun Lun Pai bagi anak-anak murid Kun Lun Pai untuk menyesali perbuatan sendiri yang tersesat. Diam-diam Keng Hong menjadi gembira dan juga kagum sekali. Ternyata bahwa Kiyang Tojin masih cukup berwibawa dan dia ingat pada para Tosu yang bermain asmara dengan wanita dusun di lareng gunung dan dia tersenyum sendiri. Salahkah Tosu itu? Tidak. Tidak salah, hanya lemah terhadapan tangan yang memang diadakan oleh golongan mereka dan yang sudah diakui olehnya sendiri. Bersalah kiranya orang yang melanggar larangan yang sudah diakuinya sendiri bahwa larangan itu tak boleh dilanggar. Keng Hong, kedatanganmu seperti datangnya dewa yang menyadarkan Pinto dari mimpi buruk dan besar sekali budimu terhadap Kun Lun Pai dan terhadap Chowesu kami. Tidak percuma kiranya ketika tiandahulu menggerakkan hati Pinto untuk membawamu ke sini, Keng Hong. Sekarang ceritakanlah bagaimana engkau bisa menemukan tempat bertapa mendiang Chowesu dan bagaimana pula semua pusaka gurungu sampai dapat tercuri oleh Ang Kiam Tok Sianli yang sekarang menjadi begitu lihai dan berjuluk Ang Kiam Butek? Keng Hong yang kini diajak duduk di ruangan dalam oleh Tiang Tojin yang sudah menjadi ketua Kun Lun Pai segera menceritakan pengalamannya semenjak dia dikejar-kejar dan naik ke puncak batu pedang. Di antara seluruh manusia di dunia ini, hanya kepada Tiang Tojin lah satu-satunya tokoh Keng Hong yang boleh dipercaya dan yang sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap dirinya, tidak pula menginginkan harta pusaka dan kitab-kitab peninggalan Shin Chiu Kiam Hong. Ia menceritakan betapa akhirnya dia berhasil mendapatkan tempat rahasia penyimpanan pusaka gurunya, akan tetapi betapa terpaksa dia mengajak Cui Im karena selain gadis itu sudah menolongnya, juga kalau tidak dia ajak, tentu gadis itu terancam keselamatannya oleh para tokoh Keng Hong yang mengejarnya. Diceritakan selanjutnya betapa dia tertipu oleh Cui Im itu, terjebak di ujung seberang jurang akan tetapi akhirnya kekejian Cui Im itu bahkan membuat dia berhasil menemukan tempat rahasia di mana terdapat rangka dan kitab peninggalan Tai Kek Chow Su. Akhirnya dia menceritakan perjalanannya keluar dari tempat rahasia itu. Ia menceritakan hanya secara singkat, melewatkan saja keterangan tentang tempat itu sendiri, dan tidak menyebut-nyebut hal lainnya, misalnya pengetahuannya mengenai kekejian Lian Chi Tojin terhadap Tan Hun Bue, maupun Tosu Kun Lun Pai yang bermain cinta dengan wanita dusun. Chiang Tojin mengelus jenggotnya yang panjang dan menarik napas panjang. Ah ah ah, baru empat tahun mempelajari kitab-kitab peninggalan suhumu, gadis itu sudah sedemikian lihainya sehingga aku roboh di tangannya. Dan kitab-kitab itu dibawanya semua. Saya pun merasa menyesal sekali, To Tiang. Semua itu akibat kelalaian saya, merupakan kesalahan dan tanggung jawab saya. Saya sudah mengambil keputusan untuk mencari Cui Im hingga dapat merampas semua kitab-kitab peninggalan suhumu yang telah dicurinya, lalu saya hendak mengembalikan semua kitab dan pedang-pedang pusaka kepada orang yang berhak. Baik sekali pendirianmu itu, Geng Hong. Gurumu Siai Chun Hong bukanlah seorang yang jahat atau berdasarkan watak yang buruk. Tidak sama sekali, dia adalah seorang tai hiap, seorang pendekar besar yang di samping lihai sekali, juga selalu siap menentang segala kejahatan dan mempertaruhkan jiwa untuk memela kebenaran, keadilan dan kebajikan. Akan tetapi dia bewata aneh, tidak mengindahkan hukum-hukum yang dibuat manusia, bertindak senak hatinya sendiri asal bersandar kebenaran menurut penilaiannya. Boleh jadi gurumu telah menolong ribuan orang, telah menentang ribuan kejahatan, akan tetapi karena wataknya yang ugal-ugalan ini, sukanya akan wanita cantik tanpa mempedulikan apakah wanita itu istri orang ataukah gadis, asal suka kepadanya tentu akan dialayani, kemudian ditambah dengan kesukaannya akan benda-benda pusaka yang tak segan lalu dicurinya dari tangan orang lain menggunakan kepandainya, maka segala kebaikannya itu dilupakan orang dan dia pun dimusuhi. Karena itu, penirianmu untuk mengembalikan benda-benda pusaka yang dulu dicuri atau dirampas oleh suhumu, merupakan kebaktian pada gurumu, mencuci noda pada namanya. Dan engkau tidak perlu menjadi penasaran menghadapi kenyataan bahwa benda-benda pusaka itu dicuri orang, karena benda yang mudah didapat akan mudah lenyap pula, benda yang didapat dengan mencuri tentu akan lenyap tercuri, siapa menanam pohonnya dia memetik buahnya. Kenghang mengangguk-angguk lantas berkata, saya mengenal watak mendiang suhu, atau tiang, dan saya juga tidak dapat menyalahkannya. Memang, selagi masih hidup tidak menikmatinya, lalu apa gunanya segala anugerah yang diberikan Tian kepada manusia? Menikmati kesenangan hidup adalah hak manusia, asalkan si manusia dapat mengekang diri, dapat mengendalikan hawa nafsu yang mendorongnya untuk menikmati kesenangan duniawi sehingga tidak sampai mabuk, tidak sampai melupakan kebajikan dan melakukan kejahatan hanya untuk pemuasan nafsu. Pemuasan nafsu dilakukan dengan wajar tanpa merugikan orang lain adalah kenikmatan yang menjadi anugerah Tian, mengapa ditolak? Maaf, Totiang, tentu saja pendirian seorang pendeta seperti Totiang akan lain lagi. Hanya sebaiknya diingat bahwa suhu bukanlah pendeta, melainkan manusia biasa. Tiang Tojin mengerutkan alis dan menghela nafas panjang. Pinto tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ada baik ada buruk, hal itu sudah wajar. Ada senang ada susah, memang saudara kembarnya yang takkan dapat dipisahkan. Yang mencari senang akan bertemu susah, itu memang resikonya dan juga sudah semestinya. Pengertian saja belum cukup. Oleh karena itu, engkau yang masih muda memang baru akan dapat mengerti dengan sempurna setelah digodok oleh pengalaman dan sudah menjadi hakmu untuk mengalami segala hal di dunia ini. Hanya pesanku Keng Hong, pengalaman pahit jauh lebih berharga daripada pengalaman manis, dan ingat pula bahwa sesal kemudian sama sekali tiada gunanya. Ingat bahwa kebenaran yang mendatangkan kesenangan di hati sendiri belum tentu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang mendatangkan kesenangan di hati orang lain itu pun hanya lebih dekat dengan yang sejati, engkau bebas untuk bergerak dalam hidup, dan guru yang paling dapat kau andalkan adalah guru sejati yang berada di dalam dirimu pribadi. Setelah banyak menerima wajangan Tiang Tojin, akhirnya Keng Hong pergi meninggalkan Kun Lun Pai dengan dada lapang bahwa dia telah dapat membantu memulihkan keadaan Kun Lun Pai dan biarpun sedikit dapat pula menebus budi kebaikan Tiang Tojin. Aaauuuuh tolo ooo ooo ongge. Jerit melengking wanita ini tiba-tiba terdiam. Memang leher yang dicekik tentu saja tidak akan dapat menjerit lagi. Jerit itu keluar dari sebuah kamar yang indah dan diterangi sinarlilin terbungkus sutra merah, remang-remang romantis sehingga menambah keindahan kamar yang berbau harum itu. Akan tetapi apa yang terjadi di dalam kamar pada malam hari itu? Seorang gadis remaja, putri hartawan dan bangsawan yang menjadi kembang kota itu, tertimpa malapetaka Ketika dia sedang tidur pulas tadi, tiba-tiba dia terbangun dan hampir dia pingsan ketika melihat betapa seorang laki-laki yang berpakaian mewah serta berwajah tampan sedang memeluk dan menciumi mukanya sambil jari-jari tangan laki-laki ini merenggut-renggutkan pakaiannya sehingga robek-robek Sejenak gadis itu tak dapat menjerit saking kaget dan juga karena mulutnya tertutup oleh ciuman-ciuman penuh nafsu yang membuatnya bernapas pun sukar, apalagi menjerit Ia hanya dapat membelalakan matu dan meronta-ronta, akan tetapi gerakannya meronta ini agaknya malah menambah berkobarnya nafsu jalang laki-laki itu Diamlah manisku, diamlah nona, aduh, betapa cantik jelita engkau, lelaki itu berbisik dengan nafas mendengus-dengus Kesempatan ini dipergunakan oleh nona yang mulutnya bebas Akan tetapi hanya satu kali saja dia dapat menjerit karena mulutnya segera tertutup kembali oleh mulut laki-laki itu dan lehernya dilingkari jari-jari tangan yang kuat Kalau kau menjerit lagi, ku cekik mampus kau laki-laki itu mendesiskan bisikan marah, akan tetapi gadis itu tidak dapat menjerit lagi karena saking ngeri dan takutnya dia telah kehilangan suara dan setengah pingsan Akan tetapi satu kali jeritannya tadi sudah cukup Ayahnya adalah seorang bangsawan, seorang pembesar militer yang banyak berjasa dalam perang, sebagai seorang di antara panglima dari utara Pada malam hari itu, ayahnya sedang menjamu banyak orang gagah yang dahulu membantu gerakan bala tentara dari utara yang dipimpin oleh Raja Mudayunglo yang gagah perkasa Malam hari itu ada lima orang kengau yang memiliki kepandayan tinggi sedang dijamu oleh ayahnya Karena ini, jerit melengking itu segera terdengar oleh mereka dan bersama panglima ayah gadis itu sendiri Mereka bernam sudah berkelebat cepat sekali menuju ke kamar si gadis AHWI panglima itu berseru memanggil putrinya, akan tetapi tidak ada jawaban Sambil menggereng penuh kekhawatiran, panglima yang tinggi besar itu menerjang daun pintu kamar putrinya Daun pintu bobol dan roboh, disusul enam bayangan orang gagah itu berkelebat memasuki kamar AHWI Sekarang teriakan panglima itu adalah teriakan yang menyayat hati, teriakan setengah marah setengah menangis Menyaksikan keadaan putrinya yang rebah terlentang dalam keadaan telanjang dan sepasang matanya mendulik, lidahnya keluar, tidak bernapas lagi Jelas bahwa dia mati tercekik Lima orang gagah itu adalah orang-orang yang berpengalaman Melihat keadaan kamar sekelebatan saja, mereka telah menemukan lubang di atas rumah Maka seperti berlomba mereka kemudian melayang naik melalui lubang itu menembus atap dan hinggap di atas genteng Mereka melihat bayangan orang berjalan senaknya di atas genteng hendak pergi meninggalkan tempat itu Berhenti lima orang itu meloncat maju mengejar Bayangan yang melangkah senaknya di atas genteng itu berhenti, lantas membalikan tubuhnya menghadapi lima orang itu Mereka berlima tercegang pada saat melihat bahwa bayangan itu adalah seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun, berwajah tampan sekali dan tubuhnya tinggi besar gagah Pakainya indah dan mewah, muka dan rambutnya juga terpelihara baik-baik Seorang laki-laki pesolek yang menambah halusnya wajah dengan gedak halus tipis bahkan kehitaman alis dan kemerahan bibir itu pun amat diragukan keasliannya Pada waktu lima orang Kang Owe yang tak mengenal laki-laki ini melihat perhiasan bunga terapai emas di atas dada laki-laki itu, mereka pun terkejut dan seorang di antara mereka segera berseru Kim Lian J. H. W. A. O. Nama ini memang amat terkenal di dunia Kang Owe semenjak belasan tahun yang lalu Semenjak lama dunia Kang Owe telah geger oleh munculnya nama ini, akan tetapi karena tokoh dunia hitam ini tak pernah mengganggu orang-orang kalangan Kang Owe dan selalu menjauhkan diri dari bentrokan, maka jarang ada yang mengenal orangnya Hal ini bukan saja karena tokoh ini jarang memperlihatkan muka Juga hebatnya adalah bahwa setiap kali ada tokoh Kang Owe yang bertemu dengan dia, tentu tokoh Kang Owe itu kedapatan tewas Dengan demikian orang Kang Owe yang pernah bertemu dengan dia tidak ada kesempatan lagi menceritakan kepada lain orang bagaimana macamnya tokoh ini Dia dijuluki Kim Lian, teratai emas, karena bajunya selalu dihiasi perhiasan bunga teratai dari emas Dan julukannya Jai H. W. A. Hong, Raja Pemetik Bunga, sudah jelas menyatakan bagaimana macam pekerjaan tokoh ini Yaitu memetik bunga atau pemerkosa wanita di samping menyambar perhiasan-perhiasan berharga yang berada di kamar wanita-wanita itu Itulah sebabnya mengapa lima orang Kang Owe itu terkejut setengah mati ketika melihat hiasan bunga teratai merah di dada laki-laki itu Sudah menjadi kembang bibir di dunia Kang Owe bahwa bertemu Kim Lian Jai H. W. A. Hong berarti bertemu dengan maut sendiri Akan tetapi, mereka berlima adalah orang-orang yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi, maka tentu saja tidak menjadi gentar Apalagi kalau mengingat betapa penjahat ini telah membunuh putri tuan rumah, membuat mereka marah sekali Jai H. W. A. Hong itu tersenyum dan sinar bulan yang menimpa wajahnya membuat wajah itu tampak semakin tampan Senyumnya memikat dan giginya berkilauan putih bersih Kumis tipis di atas bibir itu bergerak-gerak ketika dia berkata lirih mengejek Kalian berlima sudah mengenal aku, tahukah kalian apa jadinya dengan orang yang telah mengenalku? Kim Lian Jai H. W. A. Hong, kau boleh saja terkenal sebagai pembunuh setiap orang Kang Owe yang bertemu denganmu Akan tetapi jangan menyangka kami takut menghadapi seorang penjahat rendah semacam engkau Kami paksa Ninggouhou, lima harimau pegunungan utara, sudah mengikuti penyerbuan tentara utara ke selatan Sudah menghadapi banyak penderitaan dan ribuan kali ancaman maut Dan entah telah berapa ratus penjahat macam engkau ini kami basmi bentak salah seorang di antara lima orang tokoh Dengan ucapan ini, mereka berlima sudah mencabut gelok masing-masing sehingga tampak sinar-sinar berkilat Namun laki-laki pesolek itu tidak kelihatan marah Malah dia memperlebar senyumnya lalu berkata Aha, ternyata kalian adalah lima ekor tikus pegunungan utara Bagus sekali Biarlah kalian tidak akan mati penasaran dan kenalilah aku baik-baik Aku bernama Siawlek dan aku adalah murid Gobicit KWI Maka kini sekali bertemu dengan aku jangan harap kalian akan dapat hidup lagi Lima orang gagah itu sudah menerjang sambil membentak marah sekali Golok mereka berkelebat seperti kilat menyambar ke arah tubuh laki-laki pesolek yang masih tersenyum itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!